Kasus virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Karawang terus mengalami peningkatan. Rata-rata terjadi penambahan pasien positif 2 hingga 3 orang setiap harinya. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Karawang mempersiapkan rumah sakit lain untuk penanganan COVID-19 lain di RSUD Karawang. Digutip dari Warta Kota, Bupati Karawang Selisa Nurah Diana mengatakan bahwa ada 3 rumah sakit yang baru saja rampung pembangunannya. Satu rumah sakit milik pemerintah dan dua milik swasta. Rumah sakit itu tak akan dirismikannya sebelum mereka berkomitmen untuk dijadikan lokasi khusus penanganan COVID-19. Hal tersebut langsung dikatakan oleh Bupati Karawang melalui siaran langsung aplikasi Zoom pada Jumat 17 April 2020 sore. Perempuan yang akrab di Sapa Teseli itu sebelumnya telah difonis terinfeksi virus corona dan akhirnya ia sembuh. Ia juga menegaskan bahwa rumah sakit tersebut benar-benar untuk penderita COVID-19. Jadi, untuk pasien umum tidak disarankan untuk rumah sakit tersebut. Sedangkan untuk komitmen tersebut, Teseli mengatakan tidak akan meresmikan rumah sakit tersebut sebelum ketiganya berkomitmen untuk merawat pasien COVID-19 saja. Teseli mengungkapkan pemerintah Karawang yang mempersiapkan tenaga medis baik dokter maupun perawat. Ia juga memastikan bakal memberikan perlindungan bagi tenaga medis yang bertugas. Tenaga medis wajib disediakan alat pelindung diri sekali pakai dan direpit tes tiap sepekan sekali. Teseli menjelaskan saat ini, lokasi perawatan COVID-19 berada di RSUD Karawang. Kedepannya, ruang kelas 3 bakal dikhususkan untuk penanganan pasien COVID-19. Ia mengatakan penularan corona atau COVID-19 di wilayah Karawang sudah lokal transmission. Artinya, penularan bukan lagi karena orang yang berpergian ke luar negeri atau daerah, melainkan dari dalam wilayah itu sendiri. Maka dari itu, Teseli menyebut sulit memprediksi sumber penyebaran itu karenanya ia mengimbau masyarakat untuk lebih pekah dan tinggi kesadaran atas bahaya virus pandemi ini. Bahkan, ia mengajak masyarakat untuk mematuhi setiap anjuran dari pemerintah terkait virus corona tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!